Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bersama Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia melakukan penanaman pohon dalam rangka peringatan hari lahan basah sedunia. Penanaman pohon ini dilakukan di 13 provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jambi. Penanaman dilakukan di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada sebanyak 270 bibit tanaman yang ditanam di kawasan wisata embung ini. Bibit tanaman seperti pohon buah-buahan serta pohon peneduh. Penanaman bibit tanaman dalam rangka peringatan hari lahan basah dunia dilakukan oleh analis kebijakan ahli utama KLHK, Ruan Nha Agung Deputi Bidang Konstruksi Opersasi dan Pemeliharaan BRGM Tris Raditian. Peringatan lahan basah bertujuan mendorong untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah berkelanjutan. Lahan basah menjadi habitat makhluk hidup seperti tumbuhan air serta tempat bermigrasi burung-burung di dunia. Pada pagi hari ini kita melakukan penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia yang didimpin langsung oleh Bumenteri dari Provinsi Jawa Barat. Nah di Provinsi Jambi kita melakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka momen memperingati hari lahan basah segunia. Mengapa kita lakukan di Jambi? Jambi salah satu target dari BMGM. Nanti Pak Deputi akan menjelaskan bagaimana pentingnya lahan basah untuk menjaga ekosistem kita secara utuh sehingga betul-betul Indonesia mempunyai ekosistem yang lengkap dari pegunungan, kemudian dataran rendah sampai pantai dan lahan basahnya. Untuk itu kegiatan hari ini kita melibatkan seluruh masyarakat sehingga betul-betul masyarakat bisa ikut berperan serta menjaga dan ikut melindungi lahan basah yang kita masih punya yang cukup banyak. Ya secara signifikan KLHK dalam hal ini melibatkan seluruh pemda dan masyarakat bahkan CSR untuk ikut berpartisipasi langsung dalam penanaman kegiatan di tingkat tapak jadi tidak hanya diskusi rapat dan sebagainya tapi betul-betul melakukan kegiatan itu di tingkat tapak. Salah satu yang diupayakan pemerintah tentunya memperbaiki regulasi-regulasi kita kemudian bagaimana bisa dikawal regulasi itu bisa dilaksanakan sampai di tingkat tapak. BRGM kita memfasilitasi untuk percepatan pelaksanaan restorasi gambut karena kita ketahui bahwa gambut-gambut kita banyak yang sudah rusak dan ini adalah oleh pembukaan-pembukaan lahan terutama pembuatan-pembuatan kanal karena kita ketahui bahwa gambut itu mendapatkan airnya hanya dari air hujan tapi di musim kemarau kalau banyak kanal-kanal yang terbuka dan tidak tertutup ini akan mengalirkan air keluar menjadikan keren aset besar-besaran masif sehingga di musim kemarau itu nanti gambutnya menjadi kering. Nah untuk itulah kita melakukan melalui BRGM ada melakukan 3R namanya RWD kemudian ada repenitasi ini yang sekarang kita lakukan kemudian ada R3 yaitu repenitasi kesejahteraan masyarakat jadi masyarakatnya juga kita impun kelompok-kelompok masyarakat karena mereka lah yang ada di tingkat tapak untuk selalu menjaga restorasi ini dengan baik. Terima kasih telah menonton